Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon terpantau lancar pasca pemasangan pembatas jalan. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon terpantau lancar pasca pembatasan jalur. Tidak ada lagi pumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5 yang kerap menjadi titik pemucu kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Pondisi itu dibenarkan salah seorang petugas yang berjaga di pos lalu lintas 900 Kebun Cengke. Aibda Yeskia Rahaktatat kepada Tribun Ambon.com menjelaskan pembatasan jalan telah 3 hari berjalan dan kondisi hingga saat ini cukup lancar. Diakuinya di titik akhir batas jalan dijadikan putaran kendaraan sehingga kecepatan kendaraan kerap terhenti. Namun sejauh ini tidak ada sampai menyebabkan kemacetan. Sehingga aparat lalu lintas juga tidak disiagakan di ujung pembatas jalan. Diberitakan sebelumnya pemasangan pembatas jalan itu untuk mengurai kemacetan. Terutama di Simpang 5 yang kerap menjadi pemicu kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Ambon. Simpang 5 menjadi titik temu kendaraan dari 5 arah. yakni dari arah Kebun Cengke, Galunggung, arah kota menuju luar kota dan sebaliknya serta masuk ke luar kendaraan dari STBU Kebun Cengke. Selamat menikmati. selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya